Jijak Tapa Fast News kembali hadir dengan 2 informasi menarik untuk Anda. Kita simak selengkapnya. Boeing telah mengirimkan FA-18F Super Hornet Blok 3 pertama ke Angkatan Laut Amerika pada 24 September 2021. Pesawat kursi kembar ini menjadi yang pertama dari 78 Super Hornet Blok 3 yang telah dipesan oleh Angkatan Laut Amerika. Kemampuan utama yang disediakan varian baru ini termasuk Advanced Cockpit System yang berpusat di sekitar layar sentuh berukuran 10x19 inci, serta infrastruktur jaringan canggih yang menggabungkan Distributed Targeting Processual Network atau DTPN dan Tactical Targeting Network Technology atau TTNT. Kemampuan baru lain adalah sistem misi terbuka, signatur radar yang dikurangi, badan pesawat yang bisa mencapai 10.000 jam, serta IRST AN ASG-34. Pesawat juga menggunakan tangki bahan bakar konformal yang akan mampu menambah bahan bakar hingga 1.600 kg dibandingkan Super Hornet lama. Blok 3 disebut akan memberi Angkatan Laut Amerika, FA-18 paling berjejaring dan dapat bertahan dengan rencana penyisipan teknologi yang akan melampaui ancaman di masa depan. Kapten Jason Staffdenny, manajer program FA-18 dan EA-18G Angkatan Laut Amerika mengatakan, mendapatkan Blok 3 operasional pertama merupakan langkah yang maju baik dalam mendukung tujuan kemampuan dan kesiapan. Pesawat pertama ini dikirim sekitar 17 bulan setelah Angkatan Laut Amerika menerima pengiriman terakhir Super Hornet Blok 2. Sebelum menerima Blok 3, US Navy telah menerima 322 FA-18E kursi tunggal dan 286 FA-18F 2 kursi. Menariknya, bersama dengan perangkat keras dan perangkat lunak baru, pesawat ini akan memanfaatkan solusi berbasis aplikasi yang akan membuat peningkatan dan rilis fitur baru lebih mudah dan lebih cepat. Prosesor tambahan baru Blok 3 menjadikan pesawat tempur mampu melakukan lebih banyak pekerjaan dengan waktu yang jauh lebih sedikit, serta meningkatkan kesadaran situasional pilot. Jet siap menerima solusi berbasis aplikasi yang akan memungkinkan upgrade ke pesawat sepanjang masa pakainya. Dengan semua fitur yang disertakan dalam Blok 3, Super Hornet baru akan menjadi pesawat generasi 4++ seperti F-15E8, pesawat tempur non-siluman pertama yang diakuisisi oleh Amerika dalam hampir 2 dekade terakhir. Memang low observability atau siluman sepertinya tidak lagi menjadi keharusan. Sebagian besar negara termasuk Amerika sedang mempersiapkan konflik di masa depan dengan armada campuran generasi kelima yang mahal dengan jet tempur generasi keempat non-siluman yang canggih. Kita beralih ke informasi lain. Loket Martin baru-baru ini mengirimkan F-35 produksi ke 700. Sebuah jawaban tegas yang membalikkan tuduhan sejumlah pihak bahwa jet tempur tersebut sebagai proyek gagal. Dengan 700 F-35 yang telah dikirim ke Amerika dan operator internasional, ini akan berdampak pada jumlah armada global yang secara signifikan meningkatkan kekuatan gabungan sekutu. Seperti yang dicatat oleh Sekretaris Angkatan Udara Amerika, Frank Kendall F-35 adalah landasan armada dan pencegah strategis. F-35 disebut tetap menjadi sistem udara pilihan utama untuk 3 mitra militer Amerika, 7 mitra internasional, dan 6 pelanggan penjualan militer asing. Loket Martin dijadwalkan untuk mengirimkan 133 hingga 139 pesawat pada tahun 2021 ini. Sementara pada tahun 2022, mereka berencana membangun 151 hingga 153 pesawat dan 156 pesawat mulai tahun 2023. Angkatan Udara Amerika telah mengisaratkan akan membeli sekitar 5 lightening tool lebih sedikit per tahun selama beberapa tahun ke depan. Keputusan ini diambil karena mereka memilih untuk menunggu blok 4 yang akan mulai keluar dari jalur produksi pada tahun 2023. USAF saat ini memiliki sekitar 300 dari 1.763 F-35A yang direncanakan. Jika terus membeli jet pada tingkat 48 per tahun, rencana itu akan selesai di awal 2050-an. Saat ini F-35 beroperasi dari 21 pangkalan di seluruh dunia dan secara kumulatif armada F-35 telah melampaui 430 ribu jam terbang. USAF adalah operator F-35 Lightning tool terbesar. Korps marinir Amerika mengoperasikan varian F-35B dan berencana untuk membeli 353 unit pesawat tersebut. Sedangkan Angkatan Laut Amerika menerbangkan F-35C dan berencana untuk mengakuisisi 67 pesawat. Tetapi bersama marinir Angkatan Laut Amerika juga akan membeli 260 pesawat F-35C. Demikian Jejata Pak Flash News untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapak.com dan www.fredjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like and Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!